Semoga diperpanjang sih yang kayak gini biar masyarakatnya senang. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara menggelar gerakan pangan murah dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan. Acara digelar di halaman parkir Dinas Ketahanan Pangan, Senin 26 Juni 2023. Gerakan pasar murah diselenggarakan secara serentak di 256 kabupaten kota seluruh Indonesia. Dipantau langsung oleh Badan Ketahanan Pangan dan Mabes Polri. Selain harga di bawah pasar, masyarakat juga bisa mendapatkan sembako dengan kualitas premium. Ada pun stakeholder yang dilibatkan dalam acara gerakan pangan murah di antaranya, alfamat, kiosk-kiosk, dan beberapa petani sayuran yang berada di wilayah Lampung Utara. Ilham Akbar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, menjelaskan bahwa gerakan pasar murah yang diselenggarakan pada hari ini merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Selain harga lebih murah dari harga pasar, barang yang dijual pun dengan kualitas yang lebih baik. Antusias, masyarakat juga terpantau sangat luar biasa. Masyarakat merasa terbantu karena gerakan pangan murah digelar di beberapa hari menjelang idul adha. Tias, salah satu pengunjung mengatakan dirinya merasa senang karena bisa mendapatkan sembako dengan harga yang lebih murah. Tias juga berharap agar acara serupa dapat diselenggarakan secara rutin dan dalam waktu yang cukup lama. Kebetulan acara gerakan pangan murah saat ini hanya digelar dalam waktu satu hari saja. Oh ya, Alhamdulillah adanya pasar ini sangat membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang dibilang cukup murah. Saya tadi beli beras 10 kilo, dapat ini 5 kilo-5 kilo, sama minyak, sama sayuran. Semoga diperpanjang sih yang kayak gini biar masyarakatnya senang. Kegiatan kita hari ini dalam rangka menyambung hari besar keagaman yang sebentar lagi yang kita hadapi adalah harga-harga di durata. Sehingganya pemerintah, kapalat yang lalu pengutara ingin ikut serta artinya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meringankan pekerjaan masyarakat. Rupa program itu kestabilan harga yang mana masyarakat bisa mendapatkan beberapa kebutuhan sebatu dengan harga di bawah pasaran. Stekl yang kita libatkan karena ini merupakan permulaan. Ada beberapa vendor seperti Alhamdul Kavamat, Kios-Kios, dan juga para petani yang telah memanen hasil panen mereka berupa seurus sayuran organik. Dan juga yang paling besar penyokong dalam kegiatan ini adalah blok Kabupaten Lampung Utara yang memang beberapa waktu yang lalu juga telah membagikan pangan kepada 8 ribu sekian kakak artinya disini untuk menyokong masyarakat kita Kabupaten Lampung Utara. Sehingga pada saat ini dengan harapan gerakan ini harga di pasaran ini dapat berjalan dengan normal dan juga dapat menstabilkan harga di pasaran menjelang hari raya ini. Ada hal ini. Untuk kegiatan serupa tentu kita bisa melihat aman dan tertibnya masyarakat dan juga antusiasinya masyarakat dan suara aspirasi masyarakat untuk menginginkan kembali. Karena ke depan akan kita jadwalkan kembali, kita akan berkoordinasi dengan pihak yang akan kita laksanakan lebih besar lagi dan mungkin nanti kita akan memberikan pelayanan prima dan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan kita mendatangi langsung kelurahan-kelurahan. Jadi kelurahan, desa di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini silahkan mengajukan surat telah kita sampaikan kepada pada lurah dan kepala desanya untuk menyampaikan kepada kami kebutuhan untuk membeli beras. Dan kita akan datangkan langsung ke masing-masing kelurahan. Sehingga ongkos rentang kendali yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat ditekan sehingga mereka memberi dapat lebih murah lagi. Banding harus datang ke tahanan pangan seperti saat ini. Dari Lampung Utara, tim Liputan melaporkan.